Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Umah Kembang Fatimah dimanapun berada Selamat berjumpa kembali dengan channel Umah Kembang Fatimah Semoga sobat semua dalam keadaan bahagia dan sehat selalu ya Sobat pencinta bunga, pada serial tanaman hias bagian ke-68 ini Kami akan membahas tanaman hias jengger ayam Bunga jengger ayam atau yang lebih dikenal dengan nama ilmiah celosia cristata Adalah tanaman hias yang memikat perhatian dengan keindahan dan bentuk unik bunga-bunganya Bunga ini terdiri dari kelopak-kelopak yang tersusun rapat dan membentuk puncak seperti jengger ayam atau api yang menyala Warna bunga bervariasi, mencanggung merah, oran, kuning, ungu, dan putih Bunga jengger ayam adalah tanaman tahunan yang tumbuh sekitar 30 hingga 60 cm tingginya Tanaman ini memiliki daun yang berbentuk oval atau lanset dan dapat memiliki warna hijau atau merah Yang paling mencolok dari tanaman ini adalah bunga-bunganya yang berbentuk seperti jengger ayam atau api Dengan permukaan yang berlekuk dan warna yang mencolok Bunga jengger ayam banyak digunakan sebagai tanaman hias di taman, kebun, atau pot Karena bentuk bunganya yang unik, tanaman ini seringkali menjadi sorotan dalam aran semen taman dan taman pot Mereka juga dapat dipotong dan jadikan bunga potong untuk buket bunga segar atau kering Bunga jengger ayam dapat tumbuh baik di berbagai kondisi iklim Namun, biasanya mereka membutuhkan sinar matahari penuh untuk tumbuh dengan baik Tanah yang dikeringkan dengan baik dan kaya humus akan membantu pertumbuhan yang sehat Mereka juga tahan terhadap kekeringan, menjadikannya pilihan yang baik untuk taman yang membutuhkan tanaman tahan cuaca Bunga jengger ayam atau celosia kristata berasal dari wilayah tropis di berbagai bagian dunia Tanaman ini secara alami dapat ditemukan di daerah-daerah beriklim hangat hingga panas Meskipun tidak ada lokasi tertentu yang diakui sebagai daerah asal-usulnya Beberapa sumber menyebutkan bahwa bunga jengger ayam dapat ditemukan di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan Bunga jengger ayam memiliki beberapa manfaat, baik dari segi estetika maupun penggunaan fungsional Berikut adalah beberapa manfaat bunga jengger ayam Yang pertama, sebagai tanaman hias Bunganya yang cantik dan unik menjadikan bunga ini banyak digunakan sebagai tanaman hias Baik di taman-taman, pinggir jalan, maupun neras rumah Kedua, dekorasi Bunganya yang tahan lama menjadikan bunga jengger ayam banyak dijadikan sebagai alternatif tanaman dekorasi Ketiga, pengobatan tradisional Kandungan senyawa yang dimilikinya menjadikan bunga jengger ayam ini bisa dimanfaatkan sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibiretik, sedatif, atau penengang, pengobatan luka Penting untuk dicatat bahwa manfaat pengobatan tradisional dari bunga jengger ayam tidak selalu didukung oleh bukti ilmiah yang kuat Dan tanaman ini mungkin dapat menyebabkan efek samping atau interaksi dengan obat-obatan lain Sebelum menggunakan bunga jengger ayam atau tanaman lain untuk pengobatan Sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan atau ahli herbal yang kompeten untuk mendapatkan panduannya sesuai Bunga jengger ayam berasal dari famili Amaran Taseae dan Genus Celosia Mempunyai morfologi sebagai berikut Yang pertama, akar Bunga jengger ayam mempunyai akar serabut yang tumbuh dan kal di tanah Akar bertanggung jawab untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman Kedua, batang Batang jengger ayam tidak berkayu Umumnya berbentuk silinder, tegak, dan bercabang Batang berfungsi sebagai penumpang bagi daun-daun dan bunga Serta sebagai saluran untuk mengangkut air, nutrisi, dan zat organik Ketiga, daun Daun jengger ayam berbentuk oval atau lanset dengan tepi rata Daun berberan dalam fotosintesis di mana tanaman menghasilkan makanannya sendiri menggunakan energi matahari Keempat, bunga Bunga jengger ayam memiliki kelompak yang menyusun kepala bunga yang khas Menyerupai jengger ayam atau api yang menyala Bunga ini dapat memiliki berbagai warna seperti merah, oranye, kuning, ungu, atau putih Dan yang kelima, buah dan bici Bunga jengger ayam menghasilkan buah berupa kapsul yang merupakan struktur tipis dan kering ketika matang Setiap buah kapsul mengandung sejumlah bici kecil Demikian sobat pencinta tanaman hias Penjelasan singkat tentang tanaman hias jengger ayam Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami Sampai jumpa pada episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!